Intro Siar spiritual Nusantara episode Sheikh Supayang Sheikh Abdul Muhsin dikenal juga dengan sebutan Sheikh Supayang karena tempat beliau mengajar ilmu agama Islam di Nagari Supayang di wilayah Kabupaten Solok, Sumatera Barat saat ini Menurut riwayat, satu hari dalam seminggu beliau diminta mengajar di wilayah si Junjung Ini dilakukan secara rutin sepanjang tahun Sheikh Supayang inilah yang membawa ilmu tasawuf ke tanah daratan Solok, Sumatera Barat Beliau merupakan salah satu murid dari Sheikh Abdul Rauf Ali Fansuri As-Singkli Wali di Aceh Beliau menuntut ilmu bersama dengan Sheikh Burhanuddin dari ulakan Pariyaman Pada priode kedua, Sheikh Supayang berguru kepada Sheikh Burhanuddin selama dua tahun di ulakan Pariyaman untuk memperkuat keilmuannya dalam berdakwah di wilayah Nagari Supayang Konon, suatu hari Sheikh Supayang sedikit terlambat berangkat ke si Junjung karena jauhnya perjalanan Ketika sampai di sebuah anak sungai dan bertepatan masuknya waktu sholat maghrib maka beliau pun melaksanakan sholat maghrib di sana Setelah mengangkat takbir memulai sholat datanglah seekor harimau besar di sah depan Sheikh Supayang Selesai salam, beliau berdoa penuh tawakal kepada Allah SWT Beliau berkata kepada harimau besar itu Apa maksud engkau menghadapku dalam sholat? Mau memakanku? Makanlah Tegas Sheikh Supayang Tetapi harimau itu diam saja Sampai tiga kali beliau bertanya Tetap saja harimau itu diam saja Kemudian Sheikh Supayang bertanya lagi Apa kamu ingin seperti aku? Maka bersuaralah harimau itu tanda memberi jawaban Sampai tiga kali diulangi pertanyaan Dan harimau memberikan jawaban suara yang sama pula Kalau begitu mari ikut aku pulang Sheikh Supayang melanjutkan perjalanan Terus diikuti oleh harimau besar itu Sampai ke surau tempat beliau mengajar di sujunjung Dan hari pun sudah larut malam Sesampai di surau harimau itu dimasukkan ke dalam kamar Besok harinya diberitahukan kepada seluruh murid Bahwa kamar yang satu itu tidak boleh dibuka Pada suatu hari Beliau Sheikh Supayang bertanya pada harimau itu Maukah bulu di tubuhmu kami cukur? Harimau pun bersuara tanda setuju Maka dicukurlah bulu harimau itu sampai bersih Oleh Sheikh Supayang Kemudian Sheikh Supayang melaksanakan sholat sunat hajat Pada malam harinya Selesai sholat beliau berdoa kepada Allah SWT Agar harimau ini menjadi manusia Dan pandai berkata-kata Allah SWT berbuat sekehendaknya Doa Sheikh Supayang dikabulkan oleh Allah Maka pandailah harimau itu berkata-kata Seperti manusia dan tidak pula panjang Kemudian harimau itu telah menyerupai manusia Dan Sheikh Supayang mengajari harimau itu sholat Dan dibawa keluar kamar Dan diajak mengaji Belajar bersama-sama murid lainnya Harimau itu sangat rajin Dan tekun sekali belajar Berkat kesungguhannya belajar Maka jadilah harimau itu alim Sehingga akhirnya dimahsyurkan oleh banyak orang Dengan sebutan Sheikh Karukut Atau disingkat dengan Sheikh Kukut Karena jari-jari tangannya Tidak mau lurus betul Seperti jari tangan manusia lainnya Wallahuaklam Dalam riwayat lain Ketika Sheikh Supayang hendak sholat Seekor harimau besar mau menerkam beliau Atas kuasa Allah Kaki harimau besar tersebut tak bisa bergerak Karena terbenam ke dalam batu Hingga kemudian ditolong oleh Sheikh Supayang Harimau besar itu bersumpah Tidak akan memakan orang si junjung Dan akan setia kepada Sheikh Supayang Harimau yang kemudian berwujud manusia itu Dikenal dengan nama Sheikh Karukut Atau Panglima Karukut Atau Sheikh Karukut Sedangkan Sheikh Supayang Atau nama aslinya adalah Sheikh Abdul Musin Diberi gelar adat Imam Malisutan Dari suku Caniago Budi Sheikh Abdul Musin Atau Sheikh Supayang Juga merupakan salah satu pendiri Kota si junjung Atau Sheikh Supayang Dari penuturan masyarakat Yang dapat kita percaya bahwa beliau adalah Sahabat dari Sheikh Purhandir Yang makamnya di bulan Paryama Dan sangat dimungkinkan beliau adalah Pengamal daripada Torekat Satar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat dan cinta Ziarat spiritual Nusantara Dimana saja Anda berada Hari ini kita berziara di makam Sheikh Supayang Atau Sheikh Husin Lokasi ini berada di Gunung Talang Kabupaten Solo, Sumatera Barat, Indonesia Ziarat spiritual Nusantara Inilah makam Sheikh Musin Atau yang juga dikenal dengan Sheikh Supayang Karena ini berada di wilayah negari Supayang Baik sahabat pemirsa Percinta ziarat spiritual Nusantara Dan sahabat ikhwan wa'awat al-hikmah Dimana saja sahabat berada Api jurek undang kanci Dimana kita berada Marilah kita menghadiahkan suratul fatiha Kepada Sheikh Abdul Musin Alias Sheikh Supayang Al-Fatiha Al-Fatiha Al-Fatiha